Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh kita jangan hanya jadi orang baik apalagi jadi orang yang pura-pura baik atau sok baik tapi jadi orang harus berusaha selalu lebih baik untuk menjadi yang terbaik jangan melayang karena pujian jangan tumbang karena cacian ini kok gawian status nang Facebook kebaikan itu sumbernya dari hati endingnya pada akhlak seluruh ibadah yang disyariatkan itu endingnya agar kita memiliki akhlakul karimah itu pula yang harus kita teladani dari Sayyidina Shaykh Abdul Qadir Al-Jilani itu pula yang harus kita contoh dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam sesungguhnya aku diutus itu untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia akhlaknya yang kita contoh karena akhir-akhir ini banyak orang yang sudah merasa seperti kanjeng Nabi kalau hanya sekedar jubahan surbanan mohon maaf abu jahal yujubahan yusurbanan abu lahab yujubahan yusurbanan bedanya apa dengan Rasulullah pada akhlaknya yang berbeda halo paham maksud ulang ya Insya Allah hari ini yang hadir di majelis ini orang-orang yang beruntung dipilih oleh Allah dihadirkan di majelis mulia ini walaupun rumahnya jauh bisa datang karena memang dipanggil Allah diundang sama Rasulullah meskipun jauh rumahnya sampai ke sini juga naik sepeda ontel bani gembos dituntun tekan kini tapi kalau nggak dapat panggilan Allah gak diundang kalau Rasulullah walaupun rumahnya dekat juga tekan kini woi sengurungoknya tepau mah woi padahal dengerin dari rumah sama datang ke sini lebih jauh orang habib saja dari hormat apa mana rupamu mambu arap yora arap mambu yora wong sing duriai kan jeng Nabi melu rawoh munu lho bro ini majelis penuh rahmat sing rawoh nengke neki dicintai Allah disayangi gusti Allah ini majelis penuh maghfirah sing tekan kini dosa-dosanya disepurau gusti Allah saat durungnya minggat tekan kini itu janji Allah siapapun yang hadir di majelis ilmu di majelis dikir akan aku ampuni dosa-dosanya sebelum dia beranjak dari tempat duduknya gusti Allah siapapun yang janji menunggu woi sing maghfirahaladzanya jendangak-dangak ya maghfirahaladzanya ngisor panggung muwe ini ngung aku nggak rangkepan mundur bahaya ini aku nggak ngerasa ini serius ngasih keterangan nggak tahu ada yang mecicil ini majelis penuh syafaat amin Allahumma insyaallah sing rawah ini calon-calon ahli suarga 6B calon ini kanjeng Nabi lah mas tani majelis ini taman suarga kalau kamu mendapati ada taman syurga jangan sia-siakan peluang itu apa taman syurga itu majelis ilmi majelis-majelis ilmu majelis-majelis zikir kenapa dinamakan taman syurga karena di majelis semacam ini hati kita diarahkan untuk lebih mencintai Allah mencintai Rasulullah semua yang hadir di sini hatinya senada seirama sama-sama mencintai para awliya sama-sama mencintai Rasulullah sama-sama mencintai Allah terus di majelis semacam ini ini adalah kumpulan orang-orang sholih sholihah kumpulan orang-orang baik ini yang terkena ini kewabih uang api minimal kepingin api contohnya ini kepingin api soalnya hurung patah api kalau sudah kumpul dengan orang-orang baik maka nanti kita akan kecipratan kebaikannya minimal ketularan kebaikannya Allahumma salli ala muhammad ibu-ibu tolong perhatikan kalau ibu kepingin langsing soalnya tak deleng lemuh-lemuh banget mungkin ini dengerin sayang kalau ibu kepingin langsing gak perlu repot-repot diet minum obat macem-macem yang mahal-mahal apalagi sawaknya di peletet-peletet dikembeni pakai fitness pakai senam gak karo-karoan gak perlu menyakitkan itu ada program diet yang sangat praktis ibu kalau pengen langsing gampang cukup ibu duduk bersebelahan dengan orang yang lebih berbobot ibu akan nampak langsing artinya bagaimana kalau kita ingin jadi baik gak perlu menjelek-menjelekan orang lain cukup kita berbuat lebih baik dari mereka maka kita akan jadi baik boleh tepuk tangan kalau ingin jadi baik gak perlu menjelek-menjelekan orang lain cukup kita berbuat lebih baik dari mereka maka pasti kita akan jadi baik mas rungok nih anda kalau pengen baunya harum gak perlu beli parfum merk Eropa yang mahal-mahal soalnya potongamu ragabelek duit cukup telat tenono lunggo nonggone bakul minyak wangi sampean aku mboh diolesi mboh disemproti sampean mau pasar orang gak duit kepingin jeruk harap tuku orang gak duit mepeto bakul jeruk engkau refleks bakul jeruk ini juga langsung disigar seret dikak sampean soalnya rupamu melas bisa mana rungok nih panas-panas kepingin ngombe es tapi rande duit wih mepeto bakul es tunggo nono engkau akhirnya ada orang tuku diombe ke orang rantek bahas sisanya diweneh ke penjenengan kok orang bisa ngaji orang ngerti judulnya kitab orang paham babab dan lebeti kitab takbir-takbir orang ngerti orang kadang ngalib bengkong woy ibu-ibu orang ceto orang ceto ini ngalib kenceng kenceng pengen ilmu bicaranya woy mepeto para ulama mepeto para kiai rawu ini majelis-majelis pengajian kata sengatan menikah halo 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 lewes ngeneh kenggo hati nekulah penjenengan didorong seneng nang para wali seneng nang kanjeng nabi lewes seneng kanjeng nabi wong seneng iku cenderung untuk mengikuti katakan muhammad jika kalian mencintai Allah maka ikuti aku aku rasulullah kalau mau mengikuti rasulullah yuhbibukum allahu yawfir lakum dunubakum Allah pasti akan mencintai kalian Allah pasti akan mengampuni dosa-dosa kalian halo kepingin nampi cintanya Allah kepingin menentuk pangapuran negosi Allah betul kaya fiyae kudu manut kanjeng nabi supaya manut kanjeng nabi ini sakit maksimal sakit optimal kudu dilambari cinta cinta bisa merubah segalanya karena cinta yang jauh terasa dekat betul kok gak semangat sih karena cinta yang sulit jadi mudah betul karena cinta yang males jadi semangat betul karena cinta yang lemah jadi kuat betul karena cinta yang berat terasa ringan betul orang cinta kok yang buju dengan sepeda kontel yang berat ini lemah orang karawan babat ini satu sepuluh lima ke dalam yang mau enggak yuk tetap diongkel orang kroso ngerti-ngerti dobel hidup ini memang harus ada cinta karena love is the power of life aku yura ngerti-ngerti ini cinta itu kekuatan hidup hidup ini kalau gak ada cinta terasa hambar hati kalau kosong dari cinta jadi mengeras jadi membeku jadi membatu hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga hai begitulah kata para bujangga hidup tanpa cinta bagai sayur tanpa garam hidup tanpa cinta bagai bantal tanpa iler dan hidup tanpa cinta bagai hidung tanpa upil jasad jasad kita ini kalau gak dapet sentuhan sentuhan cinta hidup segan mati tak mau halo dilanjut apa gak ini ini pula yang diminta oleh nabi adam nabi adam alaihi salam ketika terusir dari surga nabi adam nabi adam nyiwan wang sultan suarga meleh nyiwan nyiwan cintanya Allah nyiwan kasih sayangnya Allah nyiwan pangapuranya gusti Allah ini Rabbana dhulamna ampusana wa ilam taghfir lana watarhamna lana kunan naminal fasilin yuk mau diwaca saring-saring yang ikhlas kalau dongak ini mungkin-mungkin lancar rezek ini minimal gampang gak leh utangan yang boten derek moco awas mati di sik langaku raiso kok rapopo raiso yang penting mangap mangapoh yuk Rabbana ya Rabbana Rabbana amfusana wa ilam taghfir lana 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 kunan lana kunan jangan luk sepura kudu terus nabi ibrahim mawan nabi nanti kurang sekopeng satus ini orang bandung harjo dosa nera karo wanoke kan istighfar dawega rampung sholat istighfarnya karo mulet angop sisa astaghfirullahaladzim yura ditapuk cangkemu karo malaikatnya piro piro halo diramesi meneh karo syekh abu nuas jadi munajat cinta yang sangat indah sareng-sareng ilahi lastu ilahi lastu ilahi lastu wala aqwa ilahi ilahi ya Allah kusti kulau niki gak pantas babar pisat lamun dahos ahli suaraku pantas wong ibadah ya orang gena solat tahajut ya jarang malah ya ini gak tau belas saudako yoram bejaji nyunpangapunten ayo wong bandung harjo jinten seng nate saudako maringi tiang ngemis satu sewu ngacong lakorablonjo menunggui pantas melebusu warga woi woi tahajud yodawagah padahal nek bengiyo tangi dalunya po nguyo bar nguyo terus turumaneh berarti membantung harjo jinten seng cewo lebar nguyo turumaneh hih ngilani ayo ayo kepet ngapa rake roken ngeyo cewo dise newes dibara cewo ngeyo cewo ngeyo cewo ini wajah udah ngeyo ngeyo orang-orang mudel kok ya Allah neng lamon dihukum dan gini merokok mboten kuat gusti mboten kuat wong kepanasan seringi woi kadang sambatnya orang taruhan kecos geni sidik woi mencolot kok mana geni merokok mula nek paham beli tau batau wafil dhulubi terus ya Allah gustimu gyo paring dateng kulo kemauan dan kemampuan untuk bertawbat atas semua dosa dosa kulo gustin jeningan bimbing kulo kersane saget tobat woi singi sonri motobat namong gusti ikilah di terus-terus ke wa umri na kisun fi kulli yaumin wadham biza idun kaifah timali umur kulo berkurang setiap hari usia bertambah tapi hakikatnya umur berkurang berarti jarak dengan kematian semakin dekat betul tapi ake wong sing gak ngerumang sani le kematianiku makin parek wis dielengke karo gusya Allah yodong ngeyel bihan rosa saiki loyo bihan rambut ireng saiki rambut ini artinya kan harus sudah meninggalkan dunia hitam tapi yodong ngeyel disemir rumang sani lewis disemir ireng ngunuku terus enam mana orang iso bro udah ngeyel ke untu merotolnya nyala ke bakul sate macam sate nyalot untuku merotol orang sate ni sing salah untu musing wis kropos kemana wadok wadok ya akhir-akhir ini udah nyeleneh untu dipageri kawat ngarep nyolong untu musing merongos ya sapa kulit mengkeret ngunuku ya guboh nyang salon dikenceng-kenceng ke ngunuh loh ngirung pesek ya disontek ben mancung nyapa pesek ya pesek gawiyane gusya Allah aku pesek nyatanya ya manis orang manis tak ya laris lo kok mau rubah-rubah tuh gawiyane gusya Allah dosa wih wih kok ngerubah gawiyane gusya Allah wih didesain wih karena gusya Allah malah disyukuri yang pesek wih irit ambekane orang mancung-mancung ini bolongan nyombok boros ngongserong wih wih mana loh malah kepenak pesek ini dike ngambung bojo begitu ngambung hih hirungnya plek ya lambene yang melok plek otomatis orang mancungnya gak hayo hih hidup pesek aku yuk gawiyane Allah kok mulanya jombok ilok ke pesek mancung gawiyane gusya loh duur ndek gawiyane gusya lemuh kuru gawiyane gusya ireng putih gawiyane gusya lho wih ngeremeh ke gawiyane gusya Allah berarti podokarung ngeremeh ke gusya ngina gawiyane Allah podokarung ngina gusya gusya mana bro mau dorah terima mau dorah ini mau dorah ini ngelembreh karena itu ngeretok ya ngeyel disontik mentek mentek nganggu silikon ya iso tapi ya rawet entek kekuatannya ronggulan ngeheheheh tinggani biaya anjlok dewe bisa berosot nge kok dorang rumang sani loh padahal wazan bisa itu ngeyfah di mali dosa kulo selalu bertambah di setiap tingkah kulo wong seobah-obah bisa dati dosa ini apa ini ini loh wong meneng-meneng ini kadang ketok bokong semok ya pelorok meneng-meneng kuih ini aku ya lu dosa terus tambah terus tambah lu penjeningan ini nunggone pengajian ya kok berngerasani kiyah ini kok dipikir akura ngerti ya dirasani wih udah ngerasani kok ganteng asli ini ya tidak ngerti aku mbak lho kengen kuih bandingnya fotonya kuih kok ini panitiyaku sentimen apa yang rano foto kusing rado api sidik bandingnya itu wong yang manis ini yang dipasang kok foto yang kuih ini jangan aku teko awal takkan meretel temen hehehe hehehe